Terima kasih Anda masih bersama, Suguhan Sepinjuk Berita. Pemirsa Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun mencatat 32 hektare lahan sawah di Kecamatan Sawahan terancam fuso atau gagal panen. Kondisi tersebut terjadi pada musim tanam kedua, lantaran faktor pengolahan lahan yang tidak maksimal. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Madiun, seluas 32 hektare lahan pertanian di Kecamatan Sawahan bakal mengalami gagal panen atau fuso. Rata-rata, hama menyebabkan padi menguning dan tidak tumbuh maksimal menyerang padi berusia 50 hingga 60 hari. Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Pertanian dan Perikanan Pariyoto menjelaskan, Virus Tungkro yang menyebabkan tanaman padi mengkerdil diawali karena pengolahan lahan tidak maksimal sehingga menghasilkan unsur media tanah yang tidak bagus. Secara ideal, unsur pH pada tanah yang akan ditanami padi seharusnya diksaran 6 hingga 7. Namun dari hasil identifikasi lahan oleh penyuluh, unsur pH tanah di areal persawahan yang terdampak unsur pH tanahnya di kisaran 4 hingga 5,5. Dua hektare ini musim tanam ini hanya di Kecamatan Sawahan. Jadi ada desa Kroket, desa Kroket, Cabean, Sawahan sama kajang. Sudah berupaya banyak ya mas. Jadi di awal-awal kita sudah menggerakkan penyuluh untuk melakukan pembinaan kepada kelompok tani terkait dengan budidaya tanah padi yang benar. Nah, kalau kita melihat atau menyingkapi keadaan yang semacam ini akhirnya menimbulkan berbagai macam OPT yang menyebabkan gagal panen. Itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pengolahan tanah yang kurang sempurna ini sebagai penyebab utama. Pengolahan ini perlu kita perhatikan karena media yang tidak sehat itu akan menumbuhkan tanaman yang tidak sehat. Sehingga tanaman yang tidak sehat itu akan mengundang OPT. Seperti kita lihat di tanah yang kejadian gagal panen ini rata-rata pH-nya itu hanya sekitar 4 sampai 4 setengah. Sementara itu dari seluas 32 hektare lahan sawah yang terancam gagal panen karena padi mengering dan kerdil tersebar di 5 desa di Kecamatan Sawahan yakni Desa Kroket, Cabean, Sawahan, Kajang, dan Desa Gelumpit. Tova Pradana, JTV, Madiun